Intro Pemirsa KPU Maluku Utara pada 10 Mei nanti akan kembali menggelar debat terbuka kedua paslon Cagup dan Cawagup Maluku Utara di salah satu stasiun televisi swasta nasional Setelah sukses melaksanakan debat terbuka pertama empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara pada Jumat 4 Mei kemarin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara akan kembali menggelar debat terbuka kedua pada Kamis 10 Mei di salah satu stasiun televisi swasta nasional Debat kedua ini masih mengangkat tema pembangunan berbasis kepulauan menuju kesejahteraan rakyat Diikuti empat pasangan calon yakni nomor urut 1 Ahmad Hidayat Mus dan Rifai Umar atau AHM Rifai Nomor urut 2 Burhan Abdul Rahman dan Ishak Jamaluddin Burjadi Nomor urut 3 Abdul Ghani Kasubah dan Ali Yassin Ali atau AG Kaya serta nomor urut 4 Muhammad Kasubah dan Majid Hussein atau MK Maju Ketua Komisi Pengilihan Umum Provinsi Maluku Utara Sahrani Somadayu mengatakan untuk debat terbuka kedua akan dilakukan 10 Mei ini dan akan disiarkan secara langsung oleh salah satu televisi nasional Saat ini KPU masih melobi televisi swasta nasional yang akan menayangkan debat tersebut Nah kita rencana tanggal 10 debat berikutnya kita akan tayang di TV nasional dan membandingkan dalam program yang sudah terbuka kita bisa pastikan televisi apa yang kita akan menentukan karena kita lelang terbuka untuk program televisi nasional Sama, materinya tentu sama karena materi ini kan terlalu banyak ini terlalu luas sehingga memang temanya akan sama tapi pertanyaannya pasti akan berbeda dengan yang hari ini tapi masih tetap seputar itu Provinsi membangun pembangunan kekulauan untuk kesejahteraan itu masih tetap sama nah temanya masih tetap sama jadi seputar itu juga pertanyaannya akan tapi tentunya berbeda pertanyaan dengan pertanyaan itu saya sampaikan hari ini Mahmud Gaya, Ainews, melaporkan